assalamualaikum rekan-rekan pencipta seni ini saya habis dari Jumatan langsung membuat konten kali ini saya tidak sendirian bisa ditemani oleh celengan Naruto punya anak saya pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang kompilasi lukisan yang menjadikan objek bunga sebagai sumber inspirasi pada video sebelumnya kita sudah membahas tiga buah lukisan kali ini kita akan membahas dua buah lukisan yang terimpirasi dari objek bunga kali ini bunga yang saya cedikan inspirasi itu bunga yang tidak biasanya yang mungkin hanya ada di Indonesia apa yang terlintas pada benak rekan-rekan pencipta seni sekalian apabila saya katakan tentang bunga pangkai jika bunga pada umumnya itu berbau harum dengan penampilan yang indah tetapi bunga pangkai ini lain atau aneh baik itu secara itu juga baunya karena ini dikatakan sebagai bunga pangkai ini baunya tidak harum wujud dari bunga pangkai ini yang menarik perhatian saya sehingga saya memutuskan untuk menjadikan objek ini sebagai inspirasi buah lukisan saya dengan bentuk dan penampilan yang seperti itu sebenarnya terbesik dalam pikiran saya apakah bunga pangkai itu secara visual itu menarik atau tidak menarik bagus atau tidak indah atau tidak indah berpijak dari pemikiran itu tadi lalu muncul ide yang menjadikan inspirasi lukisan yang kemudian saya kasih judul tentang relatifisme ini adalah dua buah bunga pangkai yang besar yang terlilit oleh kawat-kawat berduri yang saya letakkan di pinggir jurang atau di pinggir air terjun kemudian di atasnya ada objek bulan pertama yang bersinar terang kemudian ada tambahan-tambahan objek-objek lainnya seperti objek pohon yang mengelih juga objek perahu dan pintu yang rusak berikut ini adalah foto dari karya tersebut karya berikutnya juga terinspirasi oleh dari bunga pangkai tetapi visual dari lukisan ini hanya menampilkan satu bunga pangkai menjadi center of interest menjadi objek utama di tengah-tengah lukisan yang bunga pangkai ini di bawahnya itu saya gambarkan terbakar atau meleleh kemudian di ujungnya itu menjadi sebuah lilin yang diatasnya kalau lilin itu biasanya berujud api saya ganti menjadi apinya itu saya ganti menjadi objek pohon yang daunnya itu berwarna merah dan berguguran lukisan yang kedua ini saya kasih judul tentang makna jadi antara lukisan yang pertama tadi dengan lukisan yang kedua ini sebenarnya masih ada koneksinya atau hubungannya berikut ini adalah foto dari karya tersebut selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih